Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama saya Dwi Sales Toyota Nazmoco Solo, selamat riadi. Nah di depan kita sudah ada all new Toyota Veloz tipe Q non TSS. Untuk tampilan Veloz kali ini benar-benar luar biasa banyak perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kita mulai bahas satu persatu. Nah untuk headlampnya sendiri, dia sudah menggunakan LED. Lanjut ke bawah ada fog lamp yang pinggirnya diberi aksen krom, memberikan kesan lebih mewah. Kemudian grill yang berbentuk trapezium besar ini memberikan kesan lebih gagah pada Veloz. Lanjut ke samping, nah untuk ukuran pelek sendiri menggunakan ring 17. Jadi untuk tipe Q, TSS maupun non TSS itu ringnya sudah 17. Kemudian ada garis tegas dari depan sampai belakang memberikan kesan bahwa mobil ini lebih berotot. Kesan gagahnya dapat. Untuk sepen sendiri sudah lengkapi dengan sen dan auto-folding. Lanjut ke bagian belakang mobil. Untuk lampu belakang sudah menggunakan LED, kemudian juga sudah ada wiper, kemudian ada amblem Q di sebelah kanan, dan ada emblem 50 tahun Toyota di Indonesia. Untuk di bagian bawah itu ada reflektor, kemudian dilengkapi dengan diffuser di bumper belakangnya. Kemudian ada tulisan Veloz di tengah memberikan kesan lebih elegan. Untuk kaca bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan defugger. Kita lihat sekali lagi untuk bagian belakangnya. Jadi belakang Veloz ini keren banget. Jadi Toyota Lovers tidak akan menyesal ketika beli mobil ini. Untuk setiap pembelian Veloz di Toyota Nasmoco sudah mendapatkan side visor. Oh ya, mobil ini untuk antenanya itu sudah menggunakan shark fin antena. Di atasnya sudah ada semacam roof rail. Jadi memberikan mobil ini kesannya lebih gagah. Masuk ke bagian interior depan mobil. Ornamen warna hitam dan page keputihan memberikan kesan mobil ini lebih elegan. Untuk setirnya sendiri, sebelah kanan ada pengaturan untuk mode berkendara. Kemudian sebelah kiri, biasa untuk pengaturan audio. Ataupun untuk pengaturan MID. Oh ya, untuk setirnya ini sudah tilt steering dan teleskopik. Jadi bisa disesukurkan dengan kenyamanan Anda ketika berkendara. Lanjut untuk AC-nya sudah digital. Kemudian untuk head unitnya menggunakan layar ukuran 9 inch. Kemudian ada panel soft touch yang berwarna putih, beige. Kemudian ada ornament silver pada panel-panel lubang AC. Memberikan kesan lebih mewah. Mobil ini juga sudah dihengkapi dengan electric parking brake dan auto-haul. Untuk tipe Hue non-TSS ini juga sudah menggunakan start-stop engine. Ada cancel box di tengah yang dilapisi dengan kulit. Kemudian juga ada rear seat entertainment. Jadi untuk yang baris kedua, Anda bisa menyaksikan layar monitor dengan apa yang ada di layar depan. Kemudian kita masuk untuk baris kedua. Untuk tambahan info bahwa untuk yang tipe Hue ini sudah dilapisi dengan jok kulit untuk bagian sisi pinggir joknya. Untuk bagian tengahnya dia masih menggunakan fabric. Untuk kursi baris kedua, itu bagian tengah juga sudah dihengkapi dengan kursi baris kedua. Ini juga bisa dijadikan sandaran tangan. Jadi ala-ala captain seat. Ini untuk bagasi lapang banget. Kemudian ada tempat penyimpanan juga. Nah disitu untuk menurunkan ban cadangannya. Untuk melipat baris ketiga, tinggal ditarik aja kemudian didorong ke depan. Demikian pembahasan singkat untuk Toyota All New Veloz tipe Hue non-TSS. Bagi Anda yang berencana untuk melakukan pembelian unit Toyota Veloz, silahkan hubungi atau datangi dealer terdekat Anda. Atau bagi Anda di wilayah Soloraya yang mau beli mobil sama saya, silahkan. Bisa juga saya bantu. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Toyota Lover semua yang berencana untuk melakukan pembelian mobil Toyota All New Veloz. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.